udah mulai ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi hari ini di kesempatan yang baik ini kita hari ini mau belajar apa ya coba kalian tembak gambar apa itu ada yang bisa menebaknya itu adalah gambar nematoda ya jadi sejenis cacing ya hari ini kita akan mempelajari mengenai nematoda kemudian bagaimana siklus hidupnya gejalanya pada tanaman dan juga morfologi anatomi dan lain sebagainya sehingga kita akan jauh lebih mengenal lagi siapa itu nematoda dan diharapkan suatu saat nanti setelah kita mengenali nematoda itu lebih baik maka kita bisa apa namanya bisa memikirkan ya bagaimana langkah atau pengendalian yang tepat untuk menangani nematoda Oke langsung saja kita akan belajar Oh oke nah ini ya kalian pernah ngasih cacingan ada yang pernah ada yang tidak ya jangan lupa ya rutin mengkonsumsi di apa namanya obat cacing ya setiap berapa bulan sekali kalau salah enam bulan sekali Nah itu rasa yang penting ya ini ini ada gambar ini ada udah makan banyak ya tapi eh tidak terserah bagus ya karena apa ada ada nematoda itu disebutkan cacing dan antek-anteknya aduh banyak sekali sakitnya apalagi yang suka mengkonsumsi barang-barang yang raw barang-barang yang mentah Nah itu ya perlu diwaspadai karena ada banyak cacing parasit disitu ya jadi lebih hati ya kemudian untuk tanaman karena sekarang kita berbizarakat tanaman karena kita mempelajari apa namanya patogen ya patogen pada tanaman tanaman kok cacingan yang bener aja bener nggak sih tanaman bisa cacingan betul ya jadi tanaman itu bisa terkena oleh nematoda nematoda plant parasit ya kemudian oke nah ada sebuah padang golf padang golf kemudian pernah lihatlah ya kalau enggak enggak lihat secara langsung ya pasti sudah pernah melihat foto gambar dan sebagainya itu padang padang rumputnya itu hijau banget dan kelihatan sehat banget ya biasanya seperti itu itu dan ada kalanya di padang golf tersebut ada spot-spot tertentu yang yang sepertinya tidak sehat ya kemudian menguning atau dia menunjukkan dengan gejala tertentu jadi ini kenapa ya ini salah satunya bisa terkena oleh nematoda ya oke ini sakit apa ya kira-kira ya ternyata namanya nematoda ini tidak hanya menyerang pada batang tidak hanya menyerang pada bagian perakaran di mana dia hidupnya adalah mainly on the soil ya nah tapi dia juga bisa hidup pada batang daun bunga dan lain sebagainya ya dan ini gejala-gejala yang disebabkan oleh nematoda ada yang namanya puru akar ya puru akar atau disebut dengan root knot ya silahkan dicatat ya lupa terus saya nambahkan disitu jadi root knot ya jadi dia apa namanya puru akar kemudian ada malformasi atau malformation jadi salah bentuk gitu malformasi ubi itu adalah tanaman apa namanya apa namanya itu wortel ya wortel itu wortel yang bentuknya bagus itu kan bentuknya seperti ini ya namanya ini ini berubah gitu bentuknya kemungkinan besar salah satunya disebabkan oleh oleh apa namanya nematoda begitu juga dengan misalnya pada kacang-kacang itu menyebabkan luka atau lesio kemudian juga bisa menyebabkan busuk akar oke jadi ada sebenarnya ada banyak ya yang bisa dan puru akar ini pasti ya kalau perakarannya saja seperti ini ini pasti akan mengganggu seluruh metabolisme dari tumbuhan yang mungkin menyebabkan batangnya tidak berkembang dengan baik kemudian figurnya tidak bagus daunya tidak baik apalagi misalnya buahnya buahnya juga kurang bagus seperti itu ya kemudian what do you think ketika ada kata nematoda apa yang terlintas di benaknya pasti cacing dan perlu diingat ya kalau nematoda di di apa namanya apakah dia kasat mata apakah dia kasat dan apakah ada yang terlihat ada yang terlihat dan ukurannya besar namun sebagian besar kalau nematoda yang menyerang pada tanaman itu tidak terlihat dengan mata telanjang jadi kita harus menggunakan mikroskop untuk bisa melihatnya jadi memang dia renik ya jika jika misalnya kita praktikum offline kita bisa praktikum mengenai nematoda ini kita bisa melihat langsung bagaimana nematoda ini di bawah mikroskop dia gerak-gerak dia menyebabkan apa namanya penyakit pada tanaman ataupun pada seranggan itu kita bisa lihat tapi sayangnya kita praktikumnya offline jadi semuanya serba mandiri sehingga ya kita sesuaikan ya dengan keadaan berasal dari bahasa latin nematos itu trek itu adalah seperti benang ya kemudian eidos itu menyerupai jadi dia menyerupai benang nematoda adalah hewan yang dia itu menyerupai benang dan dia itu sangat banyak sekali di biosferi kita ini gitu ya dan 500.000 spesies itu sudah terdeskripsi atau sudah sudah dilakukan apa namanya identifikasi sedangkan yang belum di identifikasi masih banyak lagi sampai 15.000 yang belum teridentifikasi oh 15.000 itu sudah terdeskripsi ya spesiesnya ya ada banyak sekali dan dalam satu satu meter persegi dari tanah tersebut itu ada sekitar 12 gram nematoda atau equivalent to 10-30 million hertz jadi begitu banyak sekali ya 10-30 million dalam 12 gram bayangkan ya dalam 12 gram sebanyak itu nematoda gitu ya dan dia tidak keset mata ya jadi life in a various habitat di air di tanah dan dia sebagai parasit baik animal human plants dia bisa dia bisa dia bisa di apa menginfeksi kita hewan dan juga tanaman nematodes as a human parasit dan ini banyak sekali ini ini banyak di Afrika ya jadi dia menginfeksi manusia salah satunya dia dia bisa masuk ke jaringan kulit kita gitu loh eh apalagi jorok-jorok ya coba dilihat di gambar yang sebelah yang sebelah kiri tuh aduh itu anak-anak dia jorok-jorok gitu dia nyemplung kita ke apa itu atau jalan kali ya jalan jalan dan kemudian eh itu banyak apalagi di tempat-tempat endemik yang dia itu banyak terdapat nematoda ya dan dia dia masih bisa masuk ke dalam skin itu itu nematode as a human parasit sedangkan sekarang nematode as animal parasit jadi dia bisa menginfeksi menginfeksi hewan apakah ada banyak jadi waktu itu saya pernah punya pengalaman jadi saya beli kerang udah lama sih waktu saya kuliah sih saya kan suka masak ya suka masak ya suka masak dari dulu di waktu dulu kuliah S1 ngekos masak saya beli kerang belum selamat masak terus habis itu saya taruh di kulkas kemudian beberapa hari kemudian saya mau mau masak gitu kemudian saya lihat itu si kerangnya loh kok kerangnya kayak ada sesuatu yang aneh ya kayak kayak ada sesuatu benang eh sejenis benang-benang gitu pokoknya yang membuat saat itu saya kayak ragu itu itu ini mau saya masak atau mau saya buang aja ya dan akhirnya saya memutuskan untuk membuang semuanya karena khawatir disitu ada semacam saya lihat semacam nematode saya nggak ngerti itu betul apa enggak karena nggak saya lihat di bawah mikroskop yang pasti itu bentuknya aneh oke saya buang aja jadi disini ada Ascaris Lubricoides ini adalah sejenis apa namanya salah satu nematode dalam usus babi dihih bayangkan dihih sebetul banyaknya ya dan dia pasti akan bisa mengganggu pertumbuhan dari hewan sedangkan kita kita berbicara paracet as an animal paracet khususnya disana lah insects pathogens jadi nematode juga bisa menginfeksi serangga sudah kalian pelajari pada mata kuliah yang lalu di teknologi pengendalian hal mah sudah saya jelaskan disitu bahwa yang namanya nematode itu bisa bisa memarasit serangga namanya apa entomopatogen ya nematode entomopatogen atau entomopatogenik nematode adalah grup nematode yang yang menyerupai benak setworms causing death to insect yang menyebabkan kematian pada serangga entomopatogen itu berasal dari bahasa latin entomon itu meaning insect entomon entomo itu insect kemudian patogenik itu adalah sesuatu yang menyebabkan penyakit jadi penyakit yang bisa menyerang pada serangga serangga itu adalah entomopatogenik nematode ya kemudian dia biasanya live parasitically inside the host hostnya disini adalah serangga dan dia endoparasitik masih inget ya endoparasit ekto parasit dan sebagainya kalau ini adalah endoparasit dan dia dapat menginfeksi berbagai jenis serangga yang biasanya hidup di tanah seperti larva dari moss atau ngengat kemudian larva dari butterfly kan banyak ya yang misalnya ada larva dari misalnya ngengat atau apa namanya kupu-kupu ketika dia menjelang berpupa dia akan jatuh ke tanah nah itu bisa terparasit oleh nematode sehingga dia tidak bisa berkembang menjadi inaku larvan flies larva dari lalatum larva dari beetles atau larva dari kumbang yang biasa di tanah as well as form of beetle juga tidak memungkinkan serangga dewasa juga diparasit oleh nematode ini rasoper cricket dan sebagainya can be used as a biological control yang pasti ini sebagai agens pengendali biologi namun sampai sekarang ya menjadi polemik dan tertentu ketika kita menggunakan biological control menggunakan nematode di dalam pikiran masyarakat oke kok kita mengendalikan dengan cacing ya gitu semacam seperti itu ya dan terus kolomik sampai sekarang ya dan insect pathogens atau nematode entopatogen pada serangga ini terbatas ya lebih kepada family ini stainernematidae dan heterohabdidae stainernematidae dan heterohabdidae spesiesnya adalah stainernema dan heterohabdidae sedangkan ini adalah familynya yang akhiran ide dan dia biasanya ada yang dia kasat mata dan ada banyak juga yang tidak kasat mata jadi harus harus di bawah mikroskop untuk tahu nematode tersebut sekarang kita flashback ke historinya flashback ke masa lampau kita lihat sejarahnya jadi pertama kali ya adalah sekitar kekaisaran Cina itu sebelum masehi ya itu ya before mendeskripsikan mengidentifikasi nematode sista masih ada yang tidak yang tetapi ini yang sangat apa ya ini yang sangat yang sangat yang sangat tetapi yang sangat banyak yang sangat Hai Sedangkan Nidam tahun 1743 itu mendeskripsikan atau menemukan nematoda puru gandum anguinia triktiki. Jadi jauh sebelum sekarang ini, ternyata nematoda ini sudah banyak penyerang yang bisa lapok dan sudah di identifikasi pada saat itu. Begitu canggihnya ya dulu ya. Dan Berkley tahun 1855 juga mengidentifikasi nematoda puru akar meloidogin. Nanti apa dia meloidogin anguinia dan lain sebagainya, nanti kita ambil sedikit di pertemuan-pertemuan. Kemudian Sementar Lanjut kita kemudian mempelajari mengenai karakteristiknya. Body shape-nya itu bisa, jadi bentuk dari nematoda itu tidak hanya seperti cacing. Tidak hanya seperti cacing ya, bentuknya itu ada yang, apa namanya, bentuknya itu ada yang seperti membulat, seperti buah lemon, bulat dan lain sebagainya. Nanti akan ada lebih jelas setelah ini. Dan dia ada tiga lapisan kutikula ya. Lapisan kutikulanya ada tiga. Kemudian, jadi lapisan kutikula tiga, kemudian dia simetri bilateral, jadi ketika kita belah menjadi dua itu benar-benar presisi antara sisi kanan dan sisi kiri ya, namanya bilateral simetri. Kemudian tidak bersegmen atau kemudian pseudoseumat atau rongga tubuh semuuh. Dan dia, the mouth hole, bibirnya itu dikelilingi enam, enam lips ya, oke ada enam ya. Dan ada enam belas sensor, dan ada banyak sekali sensor ya. Dan, oke, silahkan dilatih ini ya. Ini lubang mulutnya. Dan ini ada banyak sensornya ya, sensornya ada banyak. Kemudian, dia mempunyai organ yang unik di kepala, namanya amfit. Di sini, amfit, dia berfungsi sebagai chemoreceptor ya, itu di kepala. Jadi, amfit ini letaknya di kepala. Jadi, ketika ada pertanyaan, amfit terletak di bagian posterior dari tubuh. Itu betul atau salah? Salah ya. Posterior itu bagian belakang, kalau anterior itu bagian depan ya. Oke, pertumbuhannya itu ada, namanya, jadi ada pergantian juvenile ya. Jadi, seperti ini. Jadi, pertumbuhan dari, apa namanya, pertumbuhan dari si nematoda ini, itu ditandai dengan ganti kulit. Dan, perubahan fase 1 dan fase lainnya, kalau dalam serangka kan disebut instar. Sedangkan, kalau di nematoda itu disebut dengan juvenile. Jadi, nanti ada juvenile 1, juvenile 2, juvenile 3 ya. Mirip dengan instar 1, instar 2, instar 3 ya. Jadi, kalau di serangka, istilahnya adalah instar. Kalau di nematoda, istilahnya adalah juvenile. Dan, dia juga berganti kulit setiap ganti juvenile. Lanjut, body shape-nya. Secara general, itu adalah vermiform. Vermiform itu menyerupai cacing. Sedangkan, bentuk lainnya juga ada banyak. Jadi, yang biasanya, yang bentuknya vermiform seperti cacing itu, dia parasit berpindah. Atau migratory parasit. Nanti akan kita pelajari. Sedangkan, ada parasit menetap. Yang namanya parasit menetap itu tidak pindah-pindah. Dan, dia bentuknya biasanya bisa seperti ginjal, seperti lemon, seperti buah pir. Semuanya, tidak bersegmen. Dia transparan. Rongga tubuh semua. Dan, di mulutnya itu terdapat stilet. Sudah tahu ya, stilet itu adalah piercing device. Antiquid shaker. Jadi, dia alat untuk menusuk dan menghisap tanaman. Menghisap salis-salis tanaman. Nah, ini gejala. Apa? Aku bukan gejala. Bentuk tubuhnya, ini adalah vermiform seperti cacing. Kemudian, ini adalah seperti ginjal atau reniformis. Oke ya. B. Kemudian, C. Seperti buah lemon. Dan D. Seperti buah pir. Dan ini biasanya adalah parasit berpindah. Jadi, kerjaannya pindah-pindah-pindah terus dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Sedangkan yang bentuk seperti reniformis, seperti ginjal, seperti lemon, seperti buah pir. Itu biasanya adalah parasit meletak atau sedentary parasit. Bagian anterior. Anterior itu bagian mana? Anterior itu bagian depan. Di dalamnya ada apa? Ada stoma. Stoma itu adalah alat rongga mulut. Dan di dalamnya itu ada stiletnya. Kemudian, berbeda antara gambar A dan B. Kalau gambar A, ini adalah nematoda yang dia bukan parasit. Kalau dia bukan parasit, dia alat mulutnya seperti ini. Sedangkan kalau nematoda parasit tumbuhan, seperti ini. Dia mempunyai stilet, seperti pada hemiptera dia punya stilet yang dia memanjang ya. Yang mengarah ke belakang. Atau opistok naktus ya. Sedangkan kalau ini ya stilet aja ya di dalam rongga mulut. Kemudian, bagian posterior. Apa itu posterior? Posterior adalah bagian belakang. Jadi, jangan kebalik antara anterior dan posterior. Anterior, depan, posterior, belakang. Posterior bentuk dari tailnya, bentuk dari ekor. Ada banyak ya. Ada yang membulat, meruncing, membulat. Ada skutela juga ya. Jadi, ada banyak bentuk variasi dari anterior, dari alat mulutnya. Dan juga variasi dari posterior. Bagian tukungnya. Ini, variasi dari bentuk ekor. Sebetulnya ada banyak. Ekornya dan ini fungsinya untuk, apa namanya, untuk, apa namanya, tail itu untuk lebih mudah mendeskripsikan. Dan untuk nematode, nanti akan saya tambahkan ya. Dan untuk nematode ini, untuk mengidentifikasi itu lebih mudah menggunakan yang namanya sidik pantat ya. Nanti akan saya tambahkan. Jadi, di nematode itu ada namanya sidik pantat. Bentuknya kayak sidik gitu ya. Dan itu dilihat di bawah mikroskop. Untuk, untuk, ya untuk, ya untuk mengidentifikasi ya nematode apa ya. Anulasi. Anulasi itu semacam penebalan kutikula. Jadi, ada yang sedang, seperti ini. Ada yang halus, anulasinya ya. Kemudian, ada yang kasar, seperti ini. Ini penebalan kutikula yang tadi ya. Kutikulanya ada 3 layers, 3 lapisan. Jadi, ada yang sedang, halus, anulasinya. Ini adalah body system ya, sistem pencernaannya. Mulai dari bagian anterior, bagian depan, sampai posterior, bagian bawah. Yang depan ini adalah bagian dari sistem pencernaannya ya. Mulai dari ada, ya ada, esofagusnya. Esofagus, seperti ini. Korokannya. Kemudian, di sini ada, apa namanya, ada kelenjar untuk digestive. Atau kelenjar pencernaan, intestin, intestin khusus. Dan bagian belakang, itu sistem reproduksinya. Jadi, kalau ada pertanyaan, sistem pencernaan pada nematode terletak di bagian posterior dari tubuh. Itulah atau salah? Siapannya salah. Yang namanya sistem pencernaan nematode itu letaknya di bagian anterior dari tubuh nematode. Kemudian, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Dia terdiri dari consisting of the egg phase for juvenile and adults. Siklus hidupnya mulai dari telur, 4 fase juvenil. Juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3, juvenil 4, baru menjadi dewasa. Setiap pergantian fase, jadi J1 ke J2 ke J3 ke J4 itu pasti ditandai dengan skin change. Atau perubahan kulit. Atau ganti kulit. Dan dia, pada umumnya, itu breeding-nya. Atau kawin, eh apa namanya, reproduksinya adalah dengan kawin. Walaupun beberapa spesies itu yang partenogenetik atau hermaprodit ya. Partenogenetik itu adalah tidak membutuhkan jantan untuk kawin ya. Tapi, generally, itu dia kawin ya. Kemudian, life cycle dari nematode itu biasanya 4 weeks, 4 weeks, sekitar 1 bulan. Dia sudah menjadi dewasa. Namun, lagi-lagi, depending on the type of nematode. Jadi, namun tergantung dari tipe nematode-nya atau spesies nematode-nya. Kesesuaian inak dan juga temperatur. Namun, umumnya dia 4 minggu. Kemudian, apakah dia bisa survive? Ternyata, yang namanya nematode itu bisa survive pada keadaan yang tidak memungkinkan ya. Dan, dia biasanya terbawa ya, secara pasif. Jadi, perpindahan dari nematode itu bisa terbawa melalui benih. Kemudian, plant propagation atau dia bisa berpindah melalui bahan tanaman. Kemudian, bisa dari tanah, alat. Dia terbawa saluran negasi, bahkan dia terbawa dari serang kapal. Oke, untuk selanjutnya adalah life cycle dari nematode. Kita berbicara mengenai siklus hidup nematode. Ini bagaimana sih? Jadi, siklus hidup dari nematode, kita berbicara mengenai sedentary parasit. Atau parasit sedenter. Parasit sedenter itu apa? Parasit menetap. Siklus hidupnya mulai dari telur, empat juvenil, mulai dari J1, J2, J3, J4, dan adult. Adult di sini, dia bisa menjadi petina dan bisa menjadi jantan. Kemudian, dia ada perubahan kulit. Mulai dari J1, J2, J3, J4. Setelah, oke, sebelum ini ya. Jadi, juvenil itu hatch, itu menetas S, J2. Ini ya, apa namanya? Ini adalah telur. Setelah telur, kan J1 ya. J1 itu, pergantian kulit pertama itu terjadi pada telur. Jadi, seperti itu ya. Jadi, J1 itu ada di telurnya. Pergantian kulit pertama itu ada di telur. Ingat ya. The first skin change occur in the egg. Jadi, setelah telur, kan menjadi J1. Nah, dia berganti kulit pertama kali itu di fase telur. Kemudian, dia baru dia muncul J2 ya. J2 itu, di sini ada gambar ya. J2 ketika sebelum makan dan sesudah makan. Sesudah makan pasti akan lebih besar. Kemudian, menjadi J3 dan J4 dan sebagainya ya. J3, kemudian menjadi J4. Nah, ini kalau, kalau dia jantan, dia biasanya bentuknya adalah vermiform. Bentuknya adalah seperti cacing. Namun, ketika dia betina, dia bentuknya adalah menetap. Yang namanya sedentary parasit atau parasit menetap. Yang bentuknya bisa, tadi sudah jelaskan bentuknya kan ada seperti buah pir, kidney, ginjal, lemon. Seperti itu ya. Kalau ini bentuknya seperti buah pir. Jadi, saya ulangi sekali lagi ya. Ini ada, ini ada, mulai dari sini. Ini ada nematode dewasa. Nematode dewasa ini, dia sudah cukup umur dan kemudian dia menghasilkan telur. Oke ya. Kemudian, dia menghasilkan telur. Oke, telur ini banyak. Kemudian, pasti telur itu berkembang dong ya. Kemudian, bisa menjadi dewasa. Setelah fase telur, J1. Nah, J1 ini terletak di dalam telur. Pergantian kulit pertama itu di dalam telur. Nah, kemudian dia menetas as J2. Dia menetas menjadi J2. J2 itu, kemudian ini infektifnya. Jadi, sebelum menyerang seperti ini. Gambarnya. Eh, sorry. Sebelum makan seperti ini. Ya, infektif belum menyerang ya. Kemudian, setelah makan, dia lebih gendut. Dan ketika dia jantan, dia akan vermiform bentuknya. Dia bentuknya seperti cacing. Dan kemudian, dia bisa berpindah-pindah. Sedangkan kalau dia betina, itu biasanya dia, apa namanya, sedentary ini ya. Sedentary. Dia menetap. Nah, menetap pada suatu, misalnya, Biasanya ini pada suatu akar ya. Dia menetap pada suatu akar. Yang namanya menetap, dia tidak berpindah dong ya. Beda dengan yang jantan tadi. Yang jantan itu, leaf root. Dia meninggalkan akar berkelana ke sana kemari untuk menemukan inang baru. Dan setelah pergantian kulit yang keempat, Si betina itu berubah menjadi bentuknya seperti pear. Dan while, si jantan itu bentuknya seperti ininya. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh parasit menetap atau sedentary parasit, Itu adalah adanya sel transfer makanan ya. Food transfer sel. Itu adalah sel transfer makanan. Kemudian dia membentuk sel raksasa atau giant sel dan juga bisa membentuk sensitium. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh sedentary parasit atau parasit menetap itu adalah kerusakan adaptif. Adaptif ya, kerusakan adaptif. Jadi dengan membentuk sel transfer makanan, giant sel atau sel raksasa, Dan adanya sensitium. Seperti itu ya. Semoga bisa selesai. Kalau tadi kita berbicara mengenai sedentary parasitik atau parasit menetap, Sekarang kita mempelajari mengenai migratory parasit. Apa itu migratory parasit? Di migrator. Migrator itu berarti berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Untuk parasit berpindah ini, Nematodes maintain their body shape like worms from juvenile to adult. Jadi parasit berpindah atau migratory parasit itu, Dia bentuknya akan tetap seperti cacing. Mulai dari juvenile sampai dewasa. Bentuknya seperti cacing. Beda dengan yang tadi. Sedentary parasit atau parasit menetap. Kalau migratori parasit itu adalah, Perbedaannya itu lebih kepada ukuran tubuh dan juga perkembangan alat klamin. Jadi kalau di serangga itu seperti perkembangan parometabola ya. Kalau di serangga. Karena di serangga, di parometabola itu yang berubah kan hanya, Apa namanya, Selain ukuran daya tubuh, juga kematangan organ genital. Dan kerusakan jaringan yang disebabkan migratori parasit atau parasit berpindah, Itu adalah destructive damage atau kerusakan destruktif. Kan dia bentuknya seperti cacing ya. Kalau seperti cacing, otomatis dia bisa berpindah dari satu jaringan ke jaringannya lain. Misalnya ini apa. Kemudian dia berpindah. Kalau dia berpindah, otomatis disitu ada kerusakan destruktif. Ada yang rusak disitu jaringannya. Dan bisa menyebabkan sel death atau kematian jaringan atau kematian sel ya. Berbeda dengan yang tadi yang parasitik menetap atau sedentary parasit. Kerusakannya itu adalah adaptif yang membentuk sel raksasa, sensitium, Dan juga sel transformakan. Jadi berbeda antara sedentary parasitik dan migratori parasitik. Dan dia bisa ektoparasit, semi-endoparasit. Nanti banyak kita akan pelajari. Ada gambarnya. Jadi sudah jelas ya. Bedanya antara migratori parasit dan juga sedentary parasit. Sekarang kita berpindah bahasan mengenai nematode feeding strategies. Atau strategi makan nematode. Nematode memarasit inang nematode parasitik host plants in various ways. Ektoparasit, semi-endoparasit, dan endoparasit. Masih ingat ya ketika kita belajar parasitik. Parasitik juga ada yang sebelumnya. Namanya ektoparasit. Yang namanya ektoparasit berarti dia di luar. Berarti dia bisa di luar jaringan inang. Inang ini adalah tanaman. Semi-endoparasit berarti dia ada yang masuk sedikit. Semi-endo. Semi-endo. Jadi dia masuk. Ada yang tubuh. Bagian tubuhnya masuk. Dan ada bagian tubuhnya yang keluar. Sedangkan yang ketiga adalah endoparasit. Kalau endoparasit itu adalah komplit. Dia masuk ke dalam tubuh inang. Dan ketiga nematode tersebut. Ada yang ektoparasit. Semi-endoparasit. Dan juga endoparasit. Itu ada yang sedentari parasit. Dan juga migratori parasit. Parasit menetap sedentar. Dan juga parasit berpindah. Atau migratori. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Migratori parasit. Atau nematode yang migratori berpindah. Menyebabkan destruktif. Karena yang pindah-pindah. Otomatis dia kerusakannya destruktif. Dan dia bisa menyebabkan kematian jaringan. Jadi ini lebih primitif daripada yang sedentari parasit. Sedangkan sedentari parasit itu. Kerusakannya adalah kerusakan adaptif. Dia membentuk sel transformakanan. Sel asuh. Foster cells. Sensitive. Or giant cells. Sel raksasa. Oke seperti itu ya. Ini bisa dibaca. Ini ada gambar skematik. Ada the feeding site. Oke. Ini ada gambar yang lebih jelas lagi. Ini endoparasit. Kalau endoparasit itu. Dia komplit. Dia masuk ke dalam jaringan inang ya. Ini ada kelihatan ya. Ini adalah. Dia telurnya. Kemudian ini adalah. Ini ada. Semi endoparasit. Ini ya. Ada yang masuk. Ada yang keluar. Dan ini ektoparasit. Ektoparasit itu biasanya dia berpindah. Dia bentuknya seperti cashing ya. Kalau ektoparasit itu ya. How to parasit by sticking the stilet and absorbing liquid food from the host cell. Jadi bagaimana cara memarasit dia dengan stiletnya. Dan dia menyerap cairan makanan dari sel inang. Ya ini ya. Jadi bisa ektos, semi endo dan juga endoparasit. Ini dia ada gambar yang lebih jelas lagi. Yang sudah saya jelaskan tadi. Yang bentuknya migratory. Migratory kan tadi berpindah ya. Jadi dia bentuknya biasanya bentuknya adalah worm. Bentuknya seperti cacing dan kerusakannya destruktif. Kan dia pindah-pindah sehingga ada sel rusak. Atau dia bahkan lagi yang sel ya. Sedangkan kalau sel adaptif itu dia seperti ini. Dia membentuk sel raksasa atau giant sel. Kemudian ini dia membentuk sensitium juga ya. Ini ada sensitium. Ini sudah ya migratory parasit. Parasit berpindah. Bisa ektos, semi endo dan endoparasit. Kalau migratory parasit. Itu bentuknya adalah remain worm shape. Jadi bentuknya adalah vermiform. Tetap vermiform. Menyerupai cacing. Kan berpindah-pindah ya migratory. Jadi seperti cacing. Menyebabkan kerusakannya destruktif. Sudah jelas. Sedentary parasit. Parasit menetap. Itu bisa ektos, semi endo dan endo. Dan dia kerusakannya adalah kerusakan adaptif. Sudah jelas juga. Sekarang kita berbicara mengenai symptoms by nematode. Jadi gejala nematode ya. Gejala nematode ini apa? Gejalanya bisa banyak ya. Bisa stunting. Bisa stunting. Kerdil. Figurnya berkurang. Kemudian dia biasanya tidak tahan terhadap kekeringan ya. Kemudian nutrisinya pasti akan berkurang. Kemudian daunnya kecil. Pusam. Kemudian lift fall atau daunnya gugur. Pertumbuhan tidak rata. Pasti kualitas dan kuantitiknya tereduksi. Karena kebanyakan ini yang diserang adalah bagian akar. Ketika bagian akar itu diserang oleh nematode. Yang pasti figurnya kan turun lah ya. Figurnya akan berkurang. Dan oke. Lalu distribution is disrupted. Pertumbuhan kematian. Dan ada spesies-spesies tertentu yang dia bisa menyebabkan pertumbuhan gulma ya. Gulma di bagian-bagian tertentu. Seperti itu untuk gejala-gejala yang paling umum. Yang maturitas. Oke. Kuliah kita hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Yang setiap minggu sudah berusaha mengikuti perkulian saya dengan baik. Dan terima kasih ya atas feedback-feedbacknya. Jangan salah ya. Feedback-feedback dari kalian itu satu persatu saya baca loh. Jangan kira nggak saya baca ya. Saya baca. Selalu saya baca dan saya gunakan untuk improve untuk ke depannya bagaimana ya. Terima kasih atas feedback-feedbacknya. Jadi selama saya mengajar ketika saya bertanya ke mahasiswa. Selalu ya. Saya biasanya selalu bertanya ke mahasiswa. Bagaimana saya sih membelajarnya. Bagaimana kamu suka nggak sih? Apa sih yang kurang? Kalau kamu pengen apa? Dan sebagainya selalu saya tanya. Dan sejauh ini selama saya mengajar tidak hanya di angkatan kalian. Angkatan-angkatan sebelumnya. Sebelumnya lagi dan lain sebagainya. Ketika itu membuat saya itu lebih oke. Ternyata maksud saya itu suka dengan apa yang saya ajarkan. Paham dengan saya ajarkan. Karena apa? Sekitar 90% feedback itu mengatakan hal yang sama. Oke bu kalau misalnya sekitar 90% jadi ada pencilan saja yang bilang kadang aduh nggak enak nih atau nggak menyenangkan nih kuliahnya bosan nih atau hal-hal hal itu. Jarang sekali feedback yang saya dapat seperti itu. Semoga seperti itu terus ya feedbacknya selalu bagus. Ini saya screenshot dari feedback anak-anak. Jadi waktu itu saya pernah nanya ya. Apakah kamu tuh itu nggak sih? Males nggak sih? Apa namanya? Bosen nggak sih? Bisa dibaca ini ya. Saya nggak merasa bosan bu. Nggak ngebosenin kok bu. Justru saya senang karena matakulah ibu terus-terus sangat terstruktur. Begitukah? Semoga seperti itu ya. Karena saya berusaha untuk terstruktur. Biar kalian belajarnya juga terstruktur. Semangat terus ibu. Semoga saya selalu oke. Kalian juga semangat ya. Sayo. That boring because I can be rewatched my at any time. Nothing. No, this is better. Menurut saya dengan metode yang efektif. Oke. Menurut saya tidak bosan bu. Dengan ada yang mini quiz. Ada tantangan tersendiri. Meskipun ada beberapa yang kadang jawabannya tidak tepat. Tapi ini mesti dievaluasi diri saya. Tidak bosan saya menyukainya. Sejauh ini tidak bosan bu. Karena saya bisa paham. Saya pribadi tidak bosan. I'm okay. It's great. Banyak sekali feedback. Dan semua mengatakan hal yang sama. Terima kasih. Oke. Saya senang dengan feedback dari kalian. Oke. Good job. Menambahkan lagu baru. Oke. Saya akan coba cari. Oke. Saya tidak merasa bosan. Mungkin back soundnya bisa lagu yang seri ya. Oke. Kelas. Hingga saat ini saya tidak menangkan kebosanan. Ada ya request back soundnya. Life goes by BTS. Nanti saya coba cari ya. Terima kasih. Masukannya. Karena mencari background musik itu susah ya. Susah ya. Jadi jika ada request silahkan ditulis. Kelasnya sangat menyenangkan sekali. Waktu belajar sama absen quiz pun lebih baik. Oke. Banyak sekali ya. Masih banyak lagi. Ini yang saya capture hanya beberapa. Metodenya melalui YouTube melalui videonya menarik. Oke. Videonya menarik. Semoga dosanya juga menarik ya. Sehingga penambah semangat kalian untuk belajar ya. Tidak bosan. Dan kemarin saya tanya yang terakhir. Apakah kamu suka mini quiz? Hampir 98% kali ya bilang. Oke. Saya suka bu. Deg-degan bu. Tapi saya suka. Oke. Terima kasih. Oke. Mini quiz result. Terima kasih untuk mini quiznya. Terutama yang. Yang itu ya. Yang dua terakhirnya. Itu kan multiple choice. Jadi situ ada. Ada nilai yang bisa. Bisa langsung keluar. Jadi mini quiz yang pertama. Itu. Average-nya 83,7 itu cukup tinggi. Berarti kalian paham. Terima kasih. Oke. Range-nya. Dari 50 sampai 100. Ini yang kebangetan banget. Ini 50 pencilan nih. 50, 60, 70. Saya yang tidak menginginkan itu ya. Kemudian mini quiz yang kedua. Itu. Average point. Itu 69. Lebih sedikit ya. Range-nya dari 20 sampai 100. Itu kebanget ini. Belajar gak sih yang 20. Gereketan sama yang pencilan-pencilan seperti ini ya. Tapi saya yakin kalian bisa lebih baik lagi dari ini. Sebentar lagi akan ujian. Kemudian ada frequently missed questions. Aduh ketutupan saya nih ya. The presence of sclerotia in pathogen. Sclerotium ropsi is the evidence of symptoms. Salah ya disini ya. Karena adanya sclerotia itu adalah evidence of sign. Dia adalah tanda ya. Jadi kalau jawabannya adalah is the evidence of symptoms itu salah. The symptoms that look like yellowing lining pada kekuningan outside the spot. Mengelilingi, mengelilingi, mengelilingi spot. It's called, ini disebut dengan halo ya. Jadi gejala yang dia itu seperti menguning, mengelilingi spot. Itu namanya halo. Kemudian oke ini ya. The factor of pathogen virus is mostly carried by insects that have a mouth part of. Jadi pathogen virus itu biasanya terbawa oleh serangga yang mempunyai alat mulut apa. Sebenarnya pertanyaan saya itu harus dianalisis ya. Jadi pathogen virus itu kan yang membawa adalah sejenis kutu-kutuan ya. Kutu-kutuan itu uruhnya adalah hemiptera. Hemiptera itu adalah alat mulutnya apa anak-anak? Alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap. Jadi combination itu pasti salah. Kombinasi ini alat mulut lebah. Yang betul adalah piercing and sucking. Seponing itu adalah alat mulut yang spiral pada imangku butterfly. Biting and chewing tentu salah karena itu adalah menghisap. Jadi yang betul adalah menusuk dan menghisap. Terakhir adalah take home assignment. Silahkan resume, silahkan resume video juga. Dan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan jawablah sebaik mungkin. Oke sekian dari saya. Ketemu lagi. Jumlah lagi minggu depan. Semoga kalian sehat selalu ya di rumah ya. Dan semoga kita semua juga dalam keadaan yang sangat walafiat. Tetap semangat untuk belajar walaupun online ya. Karena saya juga tetap semangat untuk mempunyai kalian di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.